Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, saya kembali ingin mengingatkan diri sendiri dan semoga hikmahnya sampai kepada kita semua. Di lingkungan kita banyak terjadi keprihatinan tentang orang-orang Islam yang belum sesuai dengan perilaku atau cara bicaranya, gaya hidupnya dengan tata cara keislaman. Itu tentu saja disebabkan oleh ketidaktahuan atau sebagai dinamika proses dalam kita berislam. Nah, lalu siapakah yang paling tahu tentang Islam? Tentu saja yang paling tahu tentang Islam adalah beliau yang membawa risalah keislaman ke muka bumi ini. Beliau adalah yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dalam sebuah riwayat dari Amr bin Absah RA. Suatu saat seseorang datang kepada Rasulullah dan dia bertanya, Ya Rasulullah, apakah Islam itu? Rasulullah bersabda, Islam adalah kepasrahan hatimu kepada Allah dan keselamatan orang-orang di sekelilingmu dari kejahatan mulut dan tanganmu. Orang itu bertanya lagi, apakah bagian Islam yang utama? Rasulullah bersabda, iman. Apakah iman itu? Orang bertanya lagi, Iman adalah engkau meyakini Allah, malaikat, kitabullah, para Rasulullah, dan kebangkitan setelah kematian. Lalu orang itu pun bertanya lagi, apakah bagian iman yang utama? Hijrah, Rasulullah menjawab. Orang itu pun bertanya lagi, apakah hijrah itu? Beliau bersabda, Rasulullah bersabda, hijrah adalah engkau meninggalkan segala keburukan. Lalu orang itu bertanya lagi, apakah bagian hijrah yang utama? Rasulullah bersabda, jihad. Orang itu bertanya lagi, apakah jihad itu? Rasulullah bersabda, jihad adalah engkau memerangi orang-orang kafir saat bertemu di Madan Perang. Lalu orang itu bertanya lagi, apakah bagian jihad yang paling utama? Rasulullah bersabda, bagian jihad yang paling utama adalah saat kuda perang yang engkau tunggangi jatuh dan engkau terluka di Madan Perang. Selanjutnya, Rasulullah bersabda, dan ada dua amal ibadah yang paling utama kecuali orang yang mengamalkannya seperti keduanya. Itu adalah haji yang mabrur dan umroh yang mabrurah. Sahabat suara hati, mari kita bermohon kepada Allah, semoga kita diberikan kelurusan niat, ketetapan hati, dan kebenaran perbuatan untuk menjadi orang-orang Islam yang sebenarnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.